Sebentar, 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 karena memang malu, bukan gak berguna, malu, malu aja gitu. Jadi orang-orang Yunani itu meyakini, kalau ada manusia biasa melakukan hal yang luar biasa, di luar batas manusia, mereka akan meyakini bahwa ini pasti dewa yang turun ke tengah manusia dalam rupa manusia. Itu keyakinan mereka. Mana buktinya? Ya, waktu mereka melihat Paulus melakukan begitu, mereka berkata Paulus dewa, tapi Paulus menolak. Saya bukan dewa. Yang saya tekankan di sini adalah dasar atau konsep keimanan orang Yunani, orang penyembah pagan. Nah, sekarang saya lari, saya lari ke Kristen. Baik, saya lari ke Kristen. Di dalam konsep Yunani, Tuhannya tidak minta disembah atau melarang untuk disembah. Diam dulu, diam. Diam, makanya kecilkan volume di situlah. Kenapa saya yang disuruh kecilkan? Dalam konsep Yunani, mereka tidak pernah bilang ada dewanya minta disembah. Atau melarang untuk disembah. Tidak ada. Kristen pun demikian. Satu, ketika melihat Yesus melakukan muzizat, orang-orang Kristen yang hari ini menganggap dia Tuhan. Oh, dia pasti bukan manusia. Mana ada manusia bisa mengampuni dosa? Mana ada manusia bisa memengkitkan orang mati? Ini Tuhan. Gimana caranya? Oh, Tuhan turun jadi manusia. Lalu, Yesus minta disembah enggak? Enggak ada. Yesus enggak minta disembah. Yesus juga tidak melarang waktu dia disembah. Pertanyaan saya. Pertanyaan saya. Iya. Pertanyaan saya. Iya. Pertanyaan saya. Oke. Pertanyaan saya. Sama atau tidak, konsep keimanan paganism dengan konsep keimanan Kristen. Sama atau tidak? Beda. Saya katakan beda ya. Nanti yang kalau dia beda, dia bilang, oh Yesus itu begini. Saya enggak bilang sosok. Dari tadi saya enggak bilang sosok loh. Keyakinan. Dasar keyakinan dulu. Belum ke sosok. Kalau sosok, semua orang tahu. Horus bukanlah Yesus. Yesus bukanlah Horus. Orang tahu semua. Jangan ajarin kayak gitu. Yang saya tanya, konsep atau dasar rangka keimanan antara paganism dengan Kristen. Sama atau tidak? Saya tanya. Daripada Bapak bingung saya tanya. Pak, Yesus itu Tuhan jadi manusia bukan? Saya tanya Bapak dulu. Yesus itu Bapak yakini Tuhan yang... Iya. Firman Bapak yang jadi manusia. Bapak yakin itu? Yakin atau tidak? Oke, yakin. Sama. Pagan juga meyakini. Bahwa Dewa turun menjadi manusia. Sama ya. Satu. Anda bilang beda. Ternyata sama. Yang kedua. Yang kedua. Yang kedua. Loh. Ini kita namanya mirroring. Ini kita mirroring. Lebih dekat antara ajaran Abraham, Musa, Kristen atau Islam. Lebih dekat ajaran paganism, Islam atau Kristen. Sabar. Diam. 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 Satu lagi. Saya tanya dulu. Anda meyakini enggak? Ini simpel. Ini simpel banget. Rendah sekali ini. Saya tanya Anda. Anda yakin enggak? Bahwa di Bibel itu ada Yesus minta disembah? Ada enggak? Ada Juman. Eh? Di mana? Ada Juman. Di mana Yesus minta disembah? Juman. Jawab. Di mana di Bibel Yesus... Eh, ini Abu Hadid. Bukan Abang Zuma. Abang Zuma masih diam. Ini Abu Hadid yang bicara. Di atasmu. Lihat. Yang ngomong aja kau enggak tahu. Jadi begini. Saya tanya Anda. Apakah di dalam keyakinanmu yang kau imani, Yesus minta disembah atau tidak? Jawab. Ada. Di mana? Mati sempat ayat 10. Coba kita lihat. Saya berpuasai ayat 7 dulu ya. Ayat 7, kemarin. Sembahlah Tuhan Allah. Yang mudah dia. Hacaranya. Mencoba. Budar nih kok ketika datang. Bukan Jumat kok lembut banget ya. Lembut banget ya. Suaranya budar nih. Iya, iya, iya. Apa lagi? Iya, budar nih suaranya kok lembut banget ya. Ketika datang Bang Jumat ya. Maka berkatalah Yesus. Yesus yang berkata nih. Kepadanya. enyalah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Kata siapa ini? Kata siapa ini? Dengar ya bang, begini. Jangan dengar dulu, jawab yang tegas. Oke, sepertanyaan saya tadi apa? Apakah Yesus yang kalian yakini pernah meminta disembah di dalam Bible? Ada enggak? Tidak ada. Yang kedua, apakah Yesus melarang menyembahnya atau mengatakan, jangan sembah aku? Tidak ada. Kita cek lagi ke paganism. Apakah dewa-dewa itu pernah berkata kepada mereka sembah dia? Tidak ada. Apakah dewa-dewa ini pernah melarang untuk menyembah disembah? Dia disembah. Tidak ada. Sama enggak dengan Kristen? Sama enggak? Jujur aja, jujur Pak. Ya ampun. Yaudah, saya serahkan sama Bang Zuma. Bangku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serahkan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Anjur, Gurunda. Iya. Gimana, saudara? Silahkan. Pertanyaannya yang berat. Silahkan. Saya jelas dulu. Begini ya, kamu selalu menentang Yesus. Kenapa Kristen itu dengan Yesus? Bagaimana hubungan spiritual Yesus itu dengan Kristen? Kristen ini begini. Percaya Yesus itu karena dia berbicara langsung dan ajarannya itu masuk di dalam pemikirannya orang Kristen. Masuk dalam pemikiran orang Kristen. Nah, itu bukan ajaran-ajarannya itu ajaran ilah itu bukan melalui mimpi atau melalui bayangan atau melalui hayal begitu. Bukan. Sehingga hubungan spiritual kita dengan dia itu bisa kita berbicara karena kita mengetahunya. Bahkan wujudnya kita tahu. Alah itu kita tahu. Nah, pertanyaan saya apakah Anda bisa mewujudkan keberadaan Allah? Kalau Yesus mengajarkan kita bahwa wujud Allah itu seperti apa? Seperti yang dia katakan. Bahwa saya berfirman. Berfirman. Dan itulah makanya kita percaya. Tidak mungkin saya berbicara tentang mimpi berbicara nuratu anak ini begini. Ah, itu kan bicara dongeng. Tidak mungkin saya percaya ada ular naga terbang. Nah, itu kan bicara dongeng. Buktikan. Kalau ular naga dongeng ya. Terus, apalagi? Dan tidak mungkin saya saya percaya orang yang tidak bisa menulis orang yang tidak bisa mendengar. Nah, bagaimana dia menginformasikan apa yang dia dengar itu sebenarnya? Terus? Apalagi? Puaskan, puaskan. Apalagi? Puaskan diri Anda ngomong. Apa lagi? Apa itu? Terus, pertanyaan saya lagi. Ya. Ini mungkin tidak masuk di dalam agama ya. Cuman bertanya menyangkut keadaan keadaan yang kenyataan yang saya lihat sekarang. Siapakah pemimpin tertinggi dari umat muslim yang bisa mewakili muslim lah. Karena saya bertanya begini, saya punya tujuan bukan untuk menghujat tetapi saya melihat kenyataan dunia yang sekarang ini. Makanya saya bertanya seperti itu. Pemimpin tertinggi yang mewakili umat Islam. Nah itu itu saja pertanyaan saya. Karena yang lain-lain itu untuk menghujat saya tidak mau sebenarnya. Saya tidak suka. Saya tidak penting bahwa itu. Meskipun kita pun menghujat Tuhanmu sendiri. Ngintia. Sudah. Giliran saya boleh. Alkitab tidak pernah menghujat, Pak. Yang kita pun katakan masih tergutuk di pohon itu siapa? Yang di bawah pasti mendengar dan tahu penjelasan ini. Bagi saya bagi saya sudah belum agama Hindu sabar mau Anda karena Anda tadi bilang menghujat ajaran sendiri. Bagi orang yang belum merasakan kasihnya yang dia yakini itu yang seperti apa? Kasih apa? Yang di agama itu kasih apa? Kasih Indomie? Kasih. Kasih mana ada? Kasih di Kristen? Tidak ada. Sudah. Kalau di Islam kamu belum merasakan keajaiban yang Islam berarti kamu seperti begitu. Sudah. Sudah belum? Sudah. Sudah. Jangan kau beberkan semua isi perutmu. Gantian-gantian. Gantian ya. Silahkan. Nah. Oke. Yang pertama. Jangan lupa pertanyaan saya itu. Perwati dan muslim sedia. Yang pertama pemimpin umat Islam itu adalah Al-Quran. Di sedunia yang menjadi patokan pimpinan tertinggi adalah Al-Quran. Satu. Yang kedua ketika Anda berbicara mengenai Tuhan. Tuhannya umat Islam itu tidak memiliki kelemahan. Tuhannya umat Islam itu tidak memiliki kehinaan. Sehingga Tuhannya umat Islam itu mahasuci dari ketidakberdayaan dan mahasuci dari segala sesuatu yang hina atau rendah. Maka Tuhannya umat Islam Tuhannya umat Islam itu tidak serupa dengan makhluk. Itu dulu. Tuhannya umat Islam tidak gondrong. Tuhannya umat Islam tidak netek. Tuhannya umat Islam tidak pernah dikubur. Sabar dulu. Anda ngomong panjang lebar giliran kami yang ngomong Anda penasan. Tuhan kami namanya Allah. Tuhan kami namanya Allah. Kristen masuk ke Indonesia mengambil nama Tuhan kami karena Kristen mungkin tidak pede menjajahkan Dewa yang menjelma jadi manusia yang mereka sebut Yesus. Itu ketiga. Al-Quranul Karim menjelaskan kemudian kepada kami bagaimana caranya manusia dalam hal ini umat Islam yang berakal bisa berinteraksi dengan Tuhannya. Al-Quran menjelaskan dalam surah Fusilat ayat 53 Jadi Allah kemudian memperlihatkan keberadaan eksistensi dirinya pada segendap ciptaannya dalam seguru penjuru dunia alam semesta dan Allah menciptakan manusia sebagai bentuk eksistensi wujud keabsolutan ketunggalannya maka Allah mengatakan aku Tuhan memperlihatkan diriku kebesaranku kemuliaanku keberadaanku pada diri manusia Tuhal Quran makanya makanya di kitab Anda Yesus mengatakan itu sabar 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 ya memang Tuhannya Muhammad itu Tuhannya Nabi Muhammad itu Rabbus Samawati wal'at sedangkan Tuhan yang Kristen itu siapa manusia gondrong bernama Yesus betul betul jangan lagi kau lari-lari nah sedangkan Yesus yang Anda gambarkan gondrong itu sabar dulu sabar dulu sabar dulu sabar dulu sabar dulu sabar dulu sedangkan Yesus yang Anda gambarkan rambutnya gondrong itu itu memiliki Tuhan yang Yesus sebut Bapak Bapak ini menurut Yesus tidak pernah dilihat suaranya tidak pernah didengarkan menurut Yesus menurut Paulus 1 Timotius 6 nomor 16 Tuhan satu-satunya tidak tersentuh oleh kematian bersemayam dalam terang yang tak terhampiri tak ada satupun manusia yang pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihatnya memang manusia tidak dapat melihatnya Yesus yang gondrong menurut gambaran saudara itu bukan hanya bisa dilihat tetapi bisa dibunuh oleh manusia jadi ketika Anda berbicara mengenai Tuhan Tuhannya Yesus dan Tuhannya umat Islam itu sama-sama tidak serupa dengan manusia baca 2 Samuel 7 nomor 22 Yeremia 10 nomor 6 pencipta langit dan bumi tidak gondrong sedangkan Tuhanmu gondrong menurut kalian sendiri loh kalau menurut saya saya tidak pernah lihat Yesus gondrong atau tidak silahkan bisa keketunjukkan Tuhan yang muslim itu seperti apa loh Tuhan itu tidak bisa ditunjukkan Tuhan menunjukkan keberadaannya wahai manusia ya Rob ya Tuhanku kamu tidak bisa melihatku tapi untuk mengetahui bahwa aku ada bagaimana kau berdoa dengan Tuhanmu itu Tuhanku maha mendengar Tuhanku maha melihat ketika saya berteriak ya Allah ya Tuhanku Tuhanku mendengar dan Tuhanku melihat mudah iman saja begitu namanya iman sekarang coba kau teriak kepada Yesus coba kau teriak Yesus Yesus dengar tidak Yesus dengar tidak sekalipun Yesus dengar tidak Yesus dengar tidak Yesus dengar tidak saya bisa berbicara dengan mereka tetapi mereka berbicara dengan siapa Yesus dengar tidak ketika kamu berteriak Yesus Yesus dengar tidak dengar dengar mana dalilnya Yesus maha mendengar dalil 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 Yesus berkuasa di sungka mati saya tidak tanya itu saya tanya dalilnya Yesus mendengar maha mendengar ayo itu cuma iman itu iman kita butuh dalil Yesus maha mendengar mana tunjukkan dalilnya ada ada dimana ada dimana cari 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 dimana dalilnya Yesus maha mendengar mana Yesus mana sampai robek mulutmu teriak namanya Yesus Yesus tidak dengar ayo mana dalilnya dalil saya butuh dalil Yesus maha mendengar mana dalilnya mana mana silahkan orang borok saja yang mau sibuk barang barang itu ada dan kamu sendiri macet internasional kalau sudah kayak gini kita dibilang menghujat saya minta mana dalilnya Yesus maha mendengar silahkan oke sabar ya saya ya saya sabar Tuhan yang umat Islam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 200 eh sorry ya ayat 200 244 Allah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dengan jelas bahwa Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui tolong tunjukkan dimana Yesus maha mendengar maha mengetahui dan berpeganglah kamu di jalan Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha mendengar maha mengetahui Yesaya Yesaya Nampaya Sami'un Alim Yesaya itu Tuhannya Yesus yang berfirman disitu Tuhannya Yesus siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi yang saya tanya dalil Yesus maha mendengar yang saya itu yang minta diutus siapa yang minta diutus itu siapa iblis sekarang yang saya tanya Yesus maha mendengar Ayo Max Max jangan macet internasional Yesus itu firman Allah yang saya tanya Yesus maha mendengar itu mana sedang sedangkan 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 si judas ada saja berkhianat di Tantang Jumah sebut ayam berboko yang Allah sudah menyampaikan Alim ketahui Yesus bahwa Allah Allah maha mendengar Yesus maha mendengar dalil dalil Yesus maha mendengar dalilnya Max 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 itu itu Tuhannya Yahudi Max disana disana kirman itu belum menjadi manusia masih manusia Yesus itu di zaman perjanjian lama belum menjadi silahkan 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 mati 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 ayat 8 disitu penjelasannya itu mengetahui sebelum yang kau ketahui apa tujuannya yang saya tanya Yesus Yesus maha mendengar itu mendengar hanya satu tujuan ya apa tujuan tetapi Yesus lebih mengetahui kau ketahui yang mengetahui di mati 6 itu nomor 8 adalah Bapak Tuhannya Yesus bukan Yesus rumah Tuhanmu itu penyakit teman-teman teman-teman sebentar ya semua ayo 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 cepat-cepat mana dalilnya Yesus maha mengetahui berasal dari Yesus bukan berasal dari mimpi bukan berasal dari hayat yang saya tanya dalilnya Yesus maha mendengar ayo mana itu pertanyaan merucut disitu jawabannya Yesus makan kerucut dari apa yang kamu ketahui makan kerucut kenapa kamu pergi cebo siapa yang bahas cebo kamu pergi cebo gak cebo ya kenapa kamu cebo diajar manusia otak dimana nah sekarang mana diajarin Yesus maha mendengar kalau saya melihat kamu lebih baik melihat orang yang tidak beragama daripada yang beragama kenapa jadi curhat ini kenapa karena sedikit sedikit annawaha sami alim tidak ada konyol makin Indonesia ini tidak maju-maju karena sikap-sikapnya kamu 5 kali sehari curhat bang curhat ya bang anda bertanya anda bertanya tentang Tuhan saya saya menjelaskan Tuhan saya tidak serupa makhluk untuk berhubungan dengan Tuhan saya kami ibadah semua Tuhan kami maha mendengar cukup kami mengatakan Allahu Akbar dikal engkau Allah yang maha Tuhan kami mendengar nah kamu Yesus kamu Tuhan kan kamu menuhankan Yesus yang kalian gambarkan dengan gambar rambut gondrong saya tanya kalau kamu teriak Yesus dengarkanlah sekarang dia di surga berkuasa sekarang mana dalilnya Yesus maha mendengar dalil bawa-bawa perjanjian lama dalilnya Yesus maha mendengar itu Yesus belum ada katanya Yesus belum ada ini apa ini Yesusnya belum ada Tuhannya belum ada pada saat itu apa ini namanya ini berarti Yesus itu adalah Tuhan baru aku dan Bapak satu Yesus itu Tuhan baru berarti keluaran 20 nomor 3 jangan kamu ada Tuhan lain di hadapanku ternyata Yesus Tuhan baru yang dibikin di hadapan Tuhan gimana ini kamu baca Jumatnya sebab nomor 8 itu salah kalau Jumat 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 apa tidak baca Jumatnya 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 sama 17 salah kalau Jumat teman-teman Kristan gantian kalau generasi Bang Jumat atau Bang Jumat dulu ayo saya dulu silahkan tapi jangan menghujat kita diskusi yang santai oke 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 kemarin Jumat 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 itu ayat 16 sama 17 salah dia ayat ayat alkitab saya itu alkitab itu babi bagi orang itu kitab itu kitab kamu iya kitab saya kamu orang Yahudi iya kenapa Yahudi dari suku mengina Kristen dari suku mana ente dari suku mana eh suku cadang kalau itu gak tahu Yahudi kan semuanya benci Kristen kan pagi itu kan pernah kau bilang coba buka Talmud banyak coba kamu beli Talmud ya baca bagaimana Kristen diceritakan di kitabnya Yahudi kau itu kau bilang Yahudi bilang Buston ya saya berdasarkan kitabnya kita berapa kolongan Jumah di negeri ini orang tulis bisa berbicara kemana-mana perginya ini kita berbicara kembalikan 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 ke tema orang buta huruf bisa menulis kembalikan ke tema kembalikan ke tema kembalikan ke tema iya kau bilang Yahudi inginah Kristen bukan temanya itu jangan permalukan dirimu sudah 2000 tahun sudah 2000 tahun orang Kristen tidak boleh masuk ke tempat ibadahnya orang Yahudi jangan permalukan dirimu yang aneh-aneh ngerti enggak kamu itu sama aja mengindah Yahudi ngerti enggak kamu itu mengindah Yahudi tunjukin Yesus maha mendengar tunjukin itu dalilnya Yahudi kita lagi bahas Yesus maha mendengar atau tidak itu kalian masuk ke gereja punya hanyi di sana Yesus ku dengarkanlah keluhan hati kami masuk ke gereja panggil Yesus iya kan pertanyaan saya Yesus dengar kakak pada saat ente memanggil Yesus justru yang mendengarkan adalah Tuhanku Tuhanku yang mendengarkan bukan puenmu dalilnya ada mana mana jelasnya coba dimana dalilnya Yesus maha mendengar dimana Yesus maha mendengar coba kalau Tuhanku Tuhanku mengatakan apa dan sungguh akulah yang telah menciptakan manusia dan aku mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya itu Tuhanku jadi kalau kamu berteriak saja dengan dalam hatimu memanggil Yesus dalam hatimu belum di mulutmu Tuhanku sudah tahu oh ini ciptaanku sedang memanggil Tuhan yang dibuat sendiri yaitu Yesus itu Tuhanku dengar itu Tuhanku dengar sedangkan Yesus tidak mendengar karena tidak ada dalilnya Yesus maha mendengar gimana ini cahayu gugur gugur sabar 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 satu satu sebentar bang zuma izin tolong teman teman gini bang zuma dikomal kristen dikroyok sama kristen dikomal kristen keroyok lagi bang zuma kalian ini ajaran keroyok keroyok ya satu-satul lah satu-satul satu-satul ngapain kalian dengar-dengar anjing yang menggonggong kayak zuma ini zuma coba jawab dulu zuma Allah bisa ke Indonesia enggak temanya anda kan baru naik nih temanya apakah Yesus maha mendengar itu temanya maha mendengar gimana arti maha mendengar berarti punya kuping kan ngerti enggak iya Yesus punya kuping Yesus maha mendengar enggak jawab kalian bilang ya Tuhan kalian itu kan enggak punya bentuk manusia nanti kalau yang mendengar itu yang punya kuping dong jawab itu dulu deh oke bang zuma Allah subhanahu iya silahkan Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar tidak seperti makhluk hanya mendengar kayak Yesus oke nah sekarang pertanyaan saya dimana kemudian Yesus disebut maha mendengar dia tidak perlu mendengar bagaimana dia mengerti dia ada di langit dia ada di langit kamu ada di bumi kamu teriak Yesus dengarkanlah keluhan keluhan hati kami Yesus dengar gak Yesus dengar gak dengar dengar mana dalilnya Yesus maha mendengar dalilnya mana mana dalilnya Yesus maha mendengar saya tanya mana dalilnya Yesus maha mendengar Yesus itu dekat matius disitu yang mengetahui bapak bapak itu Tuhannya Yesus bukan Yesus yang saya tanya Yesus nya kuclu sakit sakit memang kalian ini sakit memang kalian saya tanya mana dalilnya Yesus maha mendengar kau tunjukkan pula Matius 6 nomor berapa tadi nomor 8 jadi janganlah kamu seperti mereka karena bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan bapakmu Yesus mengatakan itu bukan aku bapakmu bapakmu itu siapa Elohim yang saya tanya Yesus yang kamu gambarkan dengan laki-laki gondrong itu yang saya tanya satu-satu kamu dua itu yang membicarakan mana Max apa Joyo saya satu-satu dalilnya Yesus maha pendengar silahkan jangan-jangan ketutup rambut makanya gak dengar yang dikatakan oleh Rasul Matthius itu itu merujuk kepada Yesus bagaimana ceritanya itu merujuk kepada Yesus siapa yang mau kau bodohi ini bukan gereja ini kau sedang berhadapan dengan kami umat Islam tunjukkan dimana Yesus menyatakan dirinya maha mendengar bedakan gereja dengan di depan umat Islam giliran kita bertanya kayak gini nanti hujat 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 anda mengatakan Yesus Tuhan sebagai Tuhan anda bertanggung jawabkan saya minta mana dalilnya Yesus maha mendengar sebagai Tuhan wajib hukumnya dia maha mendengar kenapa karena keluhan mahluknya itu banyak kalau dia tidak bisa mendengar anda mengeluh yang mendengarkan justru Tuhan sesungguhnya Allah maha mendengar maha mengetahui mana dalilnya ketika kamu berdoa kepada Yesus Yesus mendengar yang mendengar itu adalah Tuhanku makanya kamu masih bisa hidup kamu kerja masih bisa makan karena Tuhanku itu maha pengasih ketika kamu menyembah kepada ciptaannya Tuhanku masih melayani kamu sebab Tuhanku maha pengasih sekarang kau teriak sampai mulut murobek sampai kuping Yesus Yesus dengar 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 bang sumah mana dalilnya kita butuh dalil karena kita ini umat beragama kita ini umat manusia kita ini makhluk berotak berakal mana dalilnya ketika aku katakan sembahanmu itu mendengar kita minta dalil ada mana dalil mana dalil saya minta dalil matius 6 nomor delapan oke jadi janganlah kamu seperti mereka karena bapakmu bapakmu disini siapa Yesus alamak alamak bener-bener saudara-saudara kristen ini betul-betul batul-betul 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 orang kristen gak boleh mengartikan ada orang kristen itu ya cuman menurutkan ayat-ayat kalian ini harus mengincang ya ayolah teman-teman jujurlah mengakui kebenaran jangan tipu diri kalian sendiri tau ini kau bilang alamak Allahmu itu yang tidak punya petahuk tapi punya kuping kan aneh kan benar-benar lah kalian ini tau yang benar-benar yang mendengar itu pakai punya kuping apa enggak Tuhan ku maha mendengar monyet punya kuping kau punya kuping kau sama seperti monyet monyet punya kuping babi punya kuping anjing punya kuping kau juga punya kuping sama ya rupanya kau sama mereka itu sama itu mau kayak kau mendengarkan Tuhan ku an'allaha sami'un sami'un maha mendengar itu Tuhan ku iya tapi benar-benar kalau dia punya telinga berarti dia cuma mendengarkan radius berapa meter kayak Yesus intinya punya telinga enggak Tuhan ku maha mendengar cuplis yang punya telinga itu makhluk cuplis iya Tuhan ku an'allaha sami'un alim itu Tuhan ku sami'un maha mendengar dah selesai sekarang Yesusmu mana maha mendengar dalilnya ada telinganya kan punya telinganya mana dalilnya itu kan lah lari ke muhujat dia lari ke muhujat dia muhujat dia jojo 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 kau punya kuping untuk mendengar enggak jangan-jangan kau enggak ada kuping juga kau ini enggak bisa dengar kau kalau enggak punya kuping buktinya kau enggak bisa dengar apa yang kita ngomong ya sekarang mana telinganya kan katanya oh butuh katen bat dia butuh katen bat terlalu banyak congor apa telinganya itu banyak sekali korek dulu korek 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 dulu ini satu lagi aduh ini parah bang Zuma pejabat corga pak tuan semua ini parah ini parah ini agak lain ini ini agak lain ini Tuhanmu mana maha mendengar itu tadi dulu penetak bang Zuma katanya ini yang dibangin ini aku tunggu-tunggu kawan betul makasih ya diundang saya sebentar sebentar saya prolog dulu buat bang Zuma jadi begini bang Zuma gue masa ini punya konsep yang berbeda dengan Kristen yang lain ketika dia ketanya tentang Kristen Tuhanmu berapa dia akan menjawab Tuhan dia banyak karena kenapa seluruh pejabat surga itu adalah Tuhan dan konsep Trinitas dia katakan teknologi Trinitas itu konsep dia jadi ada sinyal ada satelit ada HP ini saya jelasin ini saya jelasin ke bang Zuma saya prolog dulu ke bang Zuma loh apalagi yang salah saya catat kok mulai berbeda teknologi teknologi udah jadi itu bang Zuma jadi semua yang ada di surga itu Tuhan bahkan nabi-nabi harus lulus tes dulu lulus tes untuk jadi pejabat surga dan itu Tuhan juga jadi Tuhannya banyak gitu silahkan bang Zuma ya udah catat dulu delilnya manusia Yesus adalah salah seorang Tuhan Allah diantara para Tuhan Allah maksudnya Allah ini apa Allah dalam bahasa apa ini atau saya ulang manusia Yesus adalah salah seorang Tuhan Dewa atau Tuhan Teos atau Tuhan Elohim diantara para Tuhan Elohim baru salah seorang salah seorang atau jadi Tuhanmu ada berapa banyak kali kegulang apa banyak kan kita puh apa namanya kita puh eh sorry kita puh berpikir ya kan kita kasih dulu sudah dulu sudah dulu Tuhanmu banyak kali nah orang Kristen yang mengatakan Tuhannya cuma satu itu sesat atau tidak orang Kristen ada ada yang satu satu Tuhannya yang mengatakan Tuhannya Kristen itu satu salah atau tidak salah salah dengar Ten dengar dengar Ten ya dengar dengar ini saudara gue mangsa ini Kristen yang betul ini tidak yang Raja tidak Raja berarti Raja di surga itu banyak banyak ya bukan cuman Yesus bukan dia anak Raja tertinggi dia anak Raja berarti kalau ada anak Raja ada Bapak Raja jadi Raja tertinggi itulah Raja Senesta itulah jadi kalau ada anak Raja ada Bapaknya Raja ha ada Bapaknya Raja Yesus Raja ku adalah dia punya Bapak ha Bapaknya ini Raja juga Raja ada berapa Bapak Raja ha si Bapak itulah Raja tertinggi ya ada berapa si Bapak itu iya satu namanya tertinggi iya ah 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 kau suka kenapa dalam gerunganmu ha 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 tadi katanya banyak udah rumah ya dengar ya tadi katanya banyak sekarang kok satu ikutan juga udah dengarkan jadi udah dengarkan Lord diterjemahkan dalam dua bagian pejabat dunia sama dengan pejabat surga oh udah oke ini saya mau tanya saya mau tanya dulu terakhir terakhir sebelum Anda mengambil Ali Raja yang ada di surga itu botak atau gondrong itu gak urusan harus menjawab dong karena kan ada fotonya banyak gondrong saya tanya Raja yang kamu maksud tadi itu anak Raja di surga itu gondrong atau botak itu tidak penting itu tidak penting karena manusia Yesus adalah salah seorang Tuhan Allah diantara para Tuhan Allah oke oke saya tanya yang Anda maksud Yesus ini gondrong atau botak itu gak urusan eh kalau gak diurus eh itu gak urusan gak urusan itu kenapa bisa eh itu enggak jangan keluar dari topik aku bilang enggak bisa enggak bisa ini sudah jadi kasus ini gara-gara gondrong sudah jadi kasus eh gimana ini kok gak penting pula para raja yang kamu sembah para raja yang kamu sembah itu gondrong-gondrong semua atau gimana segala mahluaras hanya menembah yang Raja cukur mandarin atau gimana cukur raja atau gimana gondrong atau gimana rebonding atau gimana jawab semua mahluaras hanya menyembah Raja kenapa kau menyembah yang saya tanya rajamu itu gondrong atau cepat pokoknya manusia atau dia cukur madura seorang pejabat surga ini kenapa bisa lepas sini jemaah gereja ini kenapa bisa lepas sini bukan apa-apa makanya aku bilang aku jamin dia baik lain sendiri dia oh saya orang tanya sama kau ya kenapa semua malu waras menembah semua rajanya semua malu waras menembah semua rajanya kenapa kau menyembah yang tak raja jawab coba kamu sebutkan raja-raja yang kamu maksud itu siapa aja satu Yesus dua udah oke dengarkan di surga ada banyak pejabat surga ya sebutkan udah sang maha pencipta si bapak bapak kemudian anaknya manusia Yesus manusia Yesus dua manusia Yesus ya manusia Yesus ya ketiga bagian ketiga para malaknya surga aduh oh malekat juga berarti ada miliaran ya Yesus Yesus yang manusia ini di surga masih bentuk manusia atau tidak dia manusia di surga dia manusia di surga kalau roh kudus di surga dia berbentuk burung atau tidak roh kudus dia gak punya dia hanya bersemayam di dalam pribadi-pribadi para penjualan surga dia dia wujudnya burung merpati tadinya di dunia di surga dia wujud cuma pertanda hadirnya roh kudus bukan roh kudus itu kawan ya berarti Yesus ini kan cuma pertanda saja dia hadir di dunia dalam bentuk manusia berarti di surga dia bentuk apa jawa dulu pertanyaanku berbentuk lar kita ke yang lain kenapa kau menyembah Allah SWT yang tak raja bang dia bilang Yesus itu replikanya bapak bang Yesus replika bapak replika iya replika jawa dulu kita tahu dulu kenapa kalian menyembah Allah SWT yang tak raja lho maliki nas maliki yaumid den yang merajai seluruh manusia maliki nas maliki yaumid den yang menjadi raja pada hari kemudian itu Tuhan kami cuma satu anda banyak kali rajanya sekarang kalau misalnya rajamu ini berbeda pendapat tentang satu permasalahan yang mana kamu ikutin semua rajaku semua rajaku satu kesatuan satu trik satu hat bang gak usah kau ketawa dalam jangan kompensasikan kebodohanmu dengan ketawa udah aku tanya apakah Allah SWT raja 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 mari kiaumid den berarti ada berapa banyak raja di semesta ini cuma satu raja bang yes cuma satu raja di semesta ini ya bang kasihan diru kalau kamu banyak raja ya fakta kalau kalau raja kemudian beda pendapat udah bagaimana solusinya orang orang tua saya yang melihiran saya adalah raja saya berarti ada saingannya Yesus dong ada banyak raja tapi mereka bukan berarti satu derajat oh ya 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 berarti berarti pimpinan pimpinan binatang binatang misalnya ada pimpinan kuda yang sering diikuti kuda-kuda di belakangnya itu juga raja setiap setiap mahluk waras menyembah rajanya oh berarti kamu menyembah bapakmu ya pasti menyembah artinya sangat-sangat taat sangat-sangat oh sangat-sangat sangat-sangat artinya bapak saya itu adalah sangat-sangat Tuhan sama saya sangat-sangat penguasa sama-sama saya atau maha penguasa karena Tuhan artinya maha Tuhan atau maha penguasa bapakmu gondrong benar kan buti kan terbut begitu begitu rendahnya kalau kita sejumah kak orang tanya baik-baik kok maka dia bilang tanya biar semua orang tahu bahasanya Allah SWT adalah Raja artinya sekarang sekarang dengarkan saya sekarang beredar fotonya Yesus gondrong menurutmu memang Yesus itu gondrong itu gak penting ini pertanyaan saya yang mendasar loh kamu bisa memenjarakan orang dengan mengadakan sesuatu yang tidak penting Tuhanmu itu yang kau sebut Yesus gondrong atau tidak? jawab apa? gimana? itu ada unsur unsur pengilaan udah saya mau tanya Tuhanmu gondrong atau tidak? saya mau tanya kenapa? aku tanya dulu kalau Anda mengatakan gondrong buktikan 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 saya gak bilang gondrong gak bilang apa karena itu hanya buktikan kamu jangan menjarahkan orang tanpa bukti buktikan kalau Tuhanmu gondrong mana dalilnya? jangan itu gak ada pertanyaan saya itu gak ada dalil saya jangan katakan anaknya orang menjadi raja sementara kamu tidak mengerti kemudian ciri-cirinya seperti apa jangan lari dari topi dulu ini sudah topi nih kau bilang raja Tuhanmu raja semua dia lari dari surga raja semua Tuhanmu raja malekat-malekat juga raja mana Tuhanmu yang sebenarnya yang mana Tuhanmu? semua pejabat surga adalah atasanku semua pejabat berarti di surga itu ada bawahan di surga ada bawahan satu yang tertinggi dialah sama pencipta yang perlahan di surga itu siapa? mungkin para Nabi Kudus mungkin ini tanda-tanda kayaknya orang ini lahir dari tanah kuburan gak usah kita buktikan bahwa yang kesempah itu memang sama sekali bukan yang harus lain karena yang lain disempah adalah hanya raja kalau kamu bisa membuktikan bahwa Tuhan itu gondrong percuan saya bukan Tuhan buktikan apakah Yesus gondrong Tuhanmu? karena banyak Tuhan saya udah ku bilang mamaku pun sama mamaku Tuhanku yang saya tanya Tuhanmu yang kamu sebut Yesus itu benarkah benarkah dia rambut panjang saya gak tahu terus kenapa ada yang laporin teman saya dibilangnya itu urusan urusannya udah sekarang udah waduh bahaya ini bapak sama mamaku juga Tuhanku alamak gimana ini teman-teman gitu lah bang mau gimana lagi bang udah begitu udah begitu kenapa kenapa bapak mamaku Tuhanku saya buktikan di nomor ini seperti kan bapak sama mamaku Tuhanku maha Tuhan maha Pungasa artinya saya harus sangat-sangat taat sama orang tua saya arti Tuhan adalah sangat-sangat ditaati udah itu makanya sangat-sangat saya taati orang tua saya artinya orang tua saya adalah Tuhanku orang tua ku adalah bagian daripada yang menciptakan saya udah nah kenapa kau bilang kenapa coba sebutkan dulu aku bilang apa aku cuman bilang apakah betul Tuhanmu itu golong cuman itunya aku tanya kenapa kalian bilang Muhammad adalah alhamdulillah kau Tuhan 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 ini Tuhanmu itu Tuhanmu yang saya tanya Tuhanmu Yesus itu golong atau tidak setiap hamba setiap hamba punya raja siapa rajanya Muhammad nih makanya yang saya tanya Tuhanmu yang bernama Yesus itu yang kau sebut raja itu gonrong atau tidak itu gak penting kawan karena bukan menghapal bagaimana pro dia tanya terus itu dari tadi malam di dalam eh gini gue masak dalam Al-Quran ada satu surah namanya Al-Mulk artinya kerajaan di Bible ada gak bicara raja-raja satu perikop ada gak jadi logika bingung ada gak di surga ada kerjaan ada gak di Bible di Bible ada gak satu perikop gitu raja-raja baca aja cari kerajaan gampang kita perajar-raja kita perajar-raja jadi di surga ada kerajaan surga di kerajaan surga ada banyak pejabat surga udah para pejabat surga ini terdiri dari Sang Maha Pencipta berapa tahun menjabat berapa tahun menjabat di surga kekal kawan oh kekal baik yang lantik pejabat siapa yang lantik pejabat surga siapa yang melantik pejabat surga selain si bapak sendiri bisa juga rupanya jadi pejabat orang kalau gondong bisa 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 jadi pejabat orang kalau gondong semua itu gak urusanmu dia menghindar dia menghindar ternyata iya gak usah buka jalan 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 manusia Yesus adalah seorang Tuhan Allah yang para para Tuhan Allah ada pertanyaan Muzumah ada apakah apakah orang benar mengatakan apakah kau sudah menerima manusia Yesus adalah seorang Tuhan Allah kalau sudah jelas saya mungkin bisa menerima dia sebagai sahabat nah sekarang Yesus Yesus itu Yesus itu betul gondrong atau tidak itu loh pertanyaan saya itu gak urusan kawan mau gondrong apa-apa apakah sudah dia ada bota gak urusan itu gambar-gambarnya ada gondrong itu betul gambarnya Yesus itu gak urusan karena kami hanya bukan persoalan digambar mengenal dia wajahnya kayak mana untuk lurus ke surga kawan berarti fiktif karena siap coba penguasa Indonesia itu hanya pejabat Indonesia penguasa surga itu hanya pejabat surga Allah dan Allah selamat sama sekali tidak termasuk pejabat surga lapor aja ke poldala bilang ke sana jangan di curhat-curhat kau disini di komas ini kan Tuhanmu kau katakan datang dalam rupa manusia terus digambarkan dengan gambar rambut gondrong dia salah betul 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 Yesus yang kutuhankan itu gondrong kan itu pertanyaan saya itu bukan itu menjadi bukan kami bukan menyembah rupa sesuai yang dilukis ya ada gondrong emangnya kenapa bang Jumat apakah itu betul apakah itu betul Yesus begitu berlampakannya itu gak penting kan penting itu hanya ekspresi maaf menunjukkan kebaikan jadi itu cuma lukisan rupanya tidak sesuai dengan fakta itu kan semua ekspresi seseorang terhadap bagaimana baiknya ekspresi gimana dong ini beneran seperti itu atau gimana kenapa kalian gak menyembah Muhammad bang Jumat karena gini kalau Muhammad gak disembah saya masak saya tahu bang Jumat saya mau tanya bang Zuma ini kan kita lihat di Bible itu kan ajaran Paulus dan Yesus itu hampir berbeda ya apa tendensi apa yang latar belakang itu ternyata saya udah baca di 1 Korintus 11 nomor 14 iya 1 Korintus 11 14 gara-gara rambut bang makanya dia tulis bukankah alam sendiri menyalakan menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang ternyata latar belakangnya itu ada tendensi dendam karena karena dia bo karena Paulus bo wah itu dendam dia makanya beranak 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 bukan soal bukan beranak itu bukan soal bercucu udah mati yang namanya beranak itu pasti ada cucu bukan makanya otakmu cicit dengarkan saya dengarkan saya udah aku tanya ini pertanyaan saya akan menggugau otakmu waktu kalah Allah menciptakan matahari dari mana datang bahan baku mataharinya jawab mati mati dikumpulkan semua di satu semestera ya pada saat itu saya tidak hadir jadi saya gak tahu sekarang tanya balik sama anda pada saat Tuhannya Yesus menciptakan matahari bahannya dari mana dari dirinya dari diri sang maha pencipta ada dalilnya ada mana sang maha pencipta itulah segala sesuatu terang dunia terang dunia Yesus matahari ayo udah memang dia dewa horus kayaknya artinya kau gak bisa jawab artinya bertau kalau tanya umakmu itu kau biarpun kau pintar dalil dalilnya matahari itu tercipta dari hakikat Tuhan maksudnya bahan-bahannya kau bilang itu dari Tuhan berarti matahari itu Tuhan bukan begitu segala sesuatu keluar dari bahan-bahunya dari dirinya kalau begitu segala sesuatu itu dicipta dari Allah haliku puli syai dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu kamu tadi bertanya bahan itu bahan namanya anak berarti keluar dari dirinya dari sama pencipta jadi kalau anak keluar dari diri kita anak itu adalah kita bukan tapi bagian dari kita bagian dari kita tapi bukan kita yai-yai lah orang keluar dari dimensi kita Yesus itu keluar dari Bapak Yesus itu Bapak atau bagian dari Bapak Yesus bagian dari Bapak berarti bukan Bapak bukan bagus 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 sakit kupingnya bu sudah fix dulu ya kalau yang kalian sebut-sebut itu tak mampu beranak artinya dia bukan Sang Maha Pencipta berarti Bapak beranak itu Bapak ini beranak saya beranak enggak sama pencipta bilang sama pencipta iya Bapak yang kalian sebut pencipta itu beranak beranak punya rahim gak harus loh tapi beranak katanya ada rahimnya beranak gak harus beranak beranak gak harus berahim kawan kita sangat penuh beranak 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 yang disebut dengan beranak disini bukan berarti anak secara jasmani dia sudah saya bilang tadi berarti Yesus itu bukan anak Tuhan berarti itu hanya gelar untuk segala apapun aku pikir tadi anak Tuhan ternyata bukan cuma gelar rupanya berarti anak Tuhan artinya hamba Tuhan semua semesta ini anak daripada Sang Maha Pencipta berarti hamba pencipta kan anak sama dengan hamba semua semesta ini adalah anak dari anak kenapa anak sama dengan hamba karena semesta ini keluar dari diri Sang Maha Pencipta berarti Yesus hamba Tuhan kan dia hamba daripada Sang Maha Pencipta tapi dia raja juga semaku Allahu Akbar sayangnya tidak sehat Allahu Akbar pengelanggulan sajalah walaupun Yesus adalah jadi orang-orang Kristen menurutmu orang-orang Kristen yang menyembah hamba Tuhan itu salah atau benar semua raja harus kami sembah iya sekalipun Yesus tadi adalah hamba sekarang jadi raja iya memang dia hamba Yesus memang dia hamba daripada sama Pencipta apakah salah anak raja berarti kalau menyembah hamba itu salah atau tidak tidak karena biarpun dia anak raja tapi dua adalah raja di dalam pendanganku jangan ada ilah lain di hadapanku bukan karena dia adalah bagian diri-dirinya dia sekujunya jangan ada ilah lain dari hadapanku dia bukan gini saya bilang dia adalah bagiannya artinya gini kita gak boleh menghina anak Jokowi karena itu bagian daripada Jokowi jangan ada ilah lain di hadapanku semua karena itu artinya gini dengarkan udah artinya jangan bikin ada saingan daripada si Bapak jadi Yesus itu bukan saingan daripada si Bapak hati-hati diam dulu sudah Yesus bukan saingan si Bapak Yesus adalah anaknya eh Allah ngerti-ngerti kita diam-diam diam-diam jangan ada ilah jangan ada sembahan jangan ada Tuhan lain di hadapanku udah saya bilang saya ulangi lagi katakan terjemahkan dulu Tuhan artinya Raja udah jangan ada Tuhan lain di hadapanku Tuhan artinya Raja Tuhan artinya Raja Bapak Tuhan atau Bukan Tuhan Yesus Tuhan atau Bukan Tuhanku berarti Anda sudah membuat Tuhan baru di hadapan Tuhannya karena Tuhan Yesus adalah anak daripada Tuhanku yang tertinggi Tuhan kecil Tuhan 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 siapin baju ya siapin bajunya Oten Tuhan siapin baju jemputan datang jemputan datang siapin baju kalian Siapin baju Siapin baju Siapin baju Jadi di surga itu Dari yang tertinggal sama terendah Itu adalah Rajaku Jangan ada ilah lain Di hadapanku Ketika ilah Yesus Ketika ilah Yesus meninggal Ketika Yesus mati Apakah Bapak mati? Tidak Berarti Yesus ilah lain Bukan ilah lain Tapi Dia anak ilah Panjang kali bang Belum Di sini belum Jumat ya Di sini masih 30 menit lagi Semua penjabat surga itu Esa Semua penjabat surga itu Terus cara gini Muhammad dan walau Suwente tidak terang sepenjabat surga Kawan-kawan di bawah izin Ijin follow akun saya ini ya Saya ini sudah 4 akun mati nih Tolong bantu follow akun Abu Habib 4 ya Ya bantu follow akun ya Jangan ada ilah lain Di hadapanku Pada saat Yesus Mati Apakah Bapak mati? Tidak Berarti Yesus ilah lain? Tidak Yesus itu bukan saingan daripada si Bapak Nah Bukan saingannya Berarti dia ilah lain Bukan ilah lain Bukan Jus itu diri Bapak itu Bapak itu Bukan diri Bapak itu Ketika hoje Ketika Dael scheme Ketika Dael scheme Mati Apakah Dael scheme Gibrani itu bukan saingan Pak Jokowi Gibrani itu bukan saingan Pak Jokowi Gibrani itu bukan saingan Pak Jokowi Halo kamu pendengar ya Punya kopinya Bantu follow akun ya Lu salah ngertiin itu Alkitab itu ayat Alkitab Mati 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 Itu satu kesatuan ngerti gak lu Paham gak Manusia Yesus salah seorang Alat tritunggal Paham kok gak cuma Manusia Yesus salah seorang Alat tritunggal Apa itu maksudnya Apa maksudnya Yesus mati Yesus mati Manusia Yesus salah seorang Yesus mati Bapak mati Tidak Berarti tunggal disitu Sama gak Yesus antara Bapak Beda kan dimensinya Yesus itu di luar dimensi dari Bapak Yesus itu di luar dimensi dari Bapak Yesus itu di luar dimensi dari Bapak Bah cuma kayak gini kayakmu ya Hancur udah Hancur Paham gak manusia Yesus adalah salah seorang alat tritunggal Sembilan sifat Allah Di dalam Keluaran tujuh nomor satu Musa juga disebut Elohim Elohim itu jamah Apakah musa banyak Musa adalah salah seorang Allah Jangan ajak ilah lain di hadapanku Pada saat dia membentuk Anak Maria sebagai ilah Apakah itu ilah lain Bukan Nah bukan Tidak Pada saat Yesus mati Apakah ilah Bapak mati Gak paham kejelaskan dulu Gak paham kau Gak usah kau Kau kira Kau kira aku Aduh para Jelaskan Eh Sudara 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 Tertawakan kamu Sudara Sudara Konsep ketuhanan yang kalian bawa ini Menjadikan Manusia Yesus adalah salah seorang Salah seorang alat tritunggal Paham Paham Terima ini Otak apa yang bisa terima Manusia Yesus adalah salah seorang Salah seorang Tuhan Dari beberapa Tuhannya Kristen Apa yang bisa terima ini Jadi Otak ayam Otak manusia yang normal Tidak mungkin bisa terima itu Tuhan artinya Raja Hmm Bolak balik Bolak balik Pejabat surga Tuhan artinya pejabat surga Malas 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 Aki urendah Dari tadi malam bang Pusing kami bang Memalukan agama Kristen Ini Ini Coba yang melapor Yang melapor-lapor ini Yang melapor ke Polri Perhatikan ini Coba agamamu ini aslinya nih Wajar kalau kalian itu Selalu jadi Dari kestembar Dengarkan dulu Kalau kau paham ini Kau akan jadi sama Tuhan Yesus adalah Salah seorang Salah seorang Alatridunggal Nah itu coba Salah seorang Dia sebut orang Iya Dia sebut Allah Mana ceritanya Orang Allah Itu bukan persoalan Wujud loh Bukan persoalan Bilangan 23 Nomor 19 Tuhan bukan Salah seorang Parah kali Saya enak pelampak Empat Saya Tengok Apapun Saya enak pelampak Empat Apa Tuhan adalah manusia Gitu Bukan Baca dulu Baca 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 Musa adalah Salah seorang Allah Ternyata Musa juga Tuhan kalian Rupanya Ya sudahlah Angkat tangan Saya Bah Sampai jumpa.